Bagaimana prospek saham perbankan pasca keputusan Bank Indonesia memangkas bunga acuan? Kita akan menganalisanya bersama analis PT BNI Securities, Angga Adi Wirasta. Mas Angga, kita lihat ya, ini turun 25 basis point. Artinya ini akan berdampak besarkah atau seperti apa ini proyeksinya bagi perekonomian, utamanya pasar bursa? Untuk bursa sendiri kami melihat ini positif ya untuk penurunan daripada bayi red sendiri. Jadi pertama itu akan menurunkan daripada tadi tentunya adalah suku bunga kredit sendiri akan turun. Dan juga yang paling penting adalah suku bunga simpanan akan turun. Yang mana cost of fund perbankan tentu akan lebih murah ya adanya ini. Suku bunga kredit memang itu jadi kebijakan daripada masing-masing bank ya. Kita belum tahu karena biasanya berbeda atau penurunannya berapa. Keberapa bank ya seperti tadi kita lihat di skrip sebelumnya BNI dan BRI belum akan secepatnya begitu ya? Karena itu biasanya akan dikaji oleh masing-masing bank sendiri ya. Nah dengan adanya turunnya suku bunga kredit tadi akan menurunkan daripada potensi pada NPL, non-performing loan yang tadi ya. Itu sih kalau kita lihat. Masih positif untuk view daripada saham-saham bank. Artinya kalau kita lihat sebenarnya untuk kompetitif basenya sendiri bagi sektor perbankan ya, ini masing-masing bank. Apa yang harus dilakukan begitu untuk bisa mengantisipasi hal ini? Untuk masing-masing bank tentunya untuk pandangan kami memang fokus pada kekuatan daripada bank-bank itu sendiri ya. Untuk biasanya kan kalau kami merekomendasikan hanya bank-bank seperti bank mandiri, bank BNI, bank BRI, dan bank BCA ya. Itu fokusnya kan kalau di mandiri di korporat kredit, kalau di BRI mungkin lebih ke dana-dana kepedesaan ya. Dan BCA lebih di retail yang untuk perdagangan. Di BNI sendiri juga untuk korporat dan lainnya. Mungkin fokusnya memang ke arah sana, tapi tentunya strategi masing-masing akan berbeda. Tergantung daripada kebijakan daripada bank sendiri. Artinya ini akan bisa jeli, juga bisa menjadi potensi tantangan ya di masa depannya untuk ekspansi begitu bagi perbankan. Nah kalau kita lihat ini mas, bahwa saham-saham ini sektor perbankan yang bisa dilirik, yang mungkin bisa, ya para investor bisa mengambil langkah seperti apa? Mungkin pilihan dari BNI Skritus itu ada di 4 bank tadi yang telah sebutkan, BNI, BRI, bank mandiri, dan BCA ya itu sih. Mungkin untuk di second liner-nya mungkin di BTN. Itu sih kalau untuk pilihannya. Tapi mungkin untuk strateginya mungkin bisa trading dulu. Ini posisioning ya bagi investor ya? Sembari melihat daripada gimana sih fundamental ekonomi akan ke depannya gimana. Karena kita juga melihat daripada kebijakan daripada divide sendiri ya. Kemarin kan minatnya atau rilisnya sendiri, dia akan memperlihat menunda naikan daripada suku bunga kecuan ya. Karena kalau dia terlalu cepat naikin juga akan berpengaruh pada strong dollar ya. Jadi produk-produk Amerika nanti kurang perspektif lah dibandingkan. Kan kalau yang lain kan melemah mata uangnya, seperti Jepang dan lain-lain China juga. Baik, kita harus jeda dulu Mas Angga, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog market corner. Mas Angga, artinya sektor saham perbankan ini kan masih menjadi potensi ya dilihat dari turunan saham-saham lainnya. Seperti apa? Untuk saham turunannya mungkin di sektor properti itu udah naik kemarin ya. Pesaham seperti SMRA, BSDE, juga di P1 juga udah naik. Mungkin juga bisa kita perhatikan di saham-saham konsumer ya. Dan retail utamanya seperti MPPA, LPPF itu udah naik. Udah cukup besar lah kenaikannya. Karena dari sisi penurunan kredit itu kan implikasinya sentimennya positif ya. Kalau dari MITN-MITN ini kan berbicara sentimen. Walaupun nanti realnya kita akan lihat lebih jauh ya. Lebih kepada faktor sentimen global ya begitu ya. Kalau dilihat untuk menjadikan sektor perbankan ini, saham-saham ini bisa fluktuatif begitu kan? Betul sih. Kalau dari global kan memang isunya selain tadi yang saya sebutkan nomor satu kan the Fed. Nomor dua adalah krisis utang Yunani ya. Karena kemarin masih belum jelas juga itu perpanjangan utangnya sendiri dengan Jerman. Dan juga dari dalam negerinya tadi itu penurunan suku bunga ya. Nah kalau kita lihat Mas Angga bahwa ini proyeksi trading ya untuk jangka pendeknya sendiri seperti apa? Nanti kita bahasin jangka panjangnya. Kalau untuk jangka pendek masih di saham-saham yang kapitalitas besar yang tadi saya sebutkan. Di BNI mungkin bisa, di BRI dan juga mandiri. di GBCA tentunya. Tapi mungkin kalau yang suka second liner mungkin di BTN. Betul. Terakhir Mas, untuk proyeksi mungkin di atas triwulan ketiga atau 6 bulan nantinya seperti apa? Untuk triwulan pertama ya Mas? Betul, triwulan pertama. Kita belum tahu sih untuk prediksinya karena kan masih melihat daripada gimana sih ekonomi ke depan nih. Apakah dengan turunnya ini tentunya akan mengenjot daripada perekonomiannya. Nah kalau kita lihat program-program pemerintah yang baru kan lebih fokus di infrastruktur, juga konstruksi, juga terakhir adanya di maritim. Mungkin nanti akan lebih banyak kredit ke arah sana ya. Baik. Itu sih mungkin ya kita akan lihat lah. Tapi kami tercukup optimis walaupun memang khawatirnya di nilai tukar rupiah ya. Itu yang menjadi perhatian sih. Mungkin BI juga akan lihat. Baik, terima kasih Mas Angga telah hadir di Dialog Market Corner. Demikian dialog kita kali ini, Pak Birsa. Setelah sukses diselenggarakan di Las Vegas Consumer Electronics Show, CES akan digelar di Asia sesaat lagi setelah jeda. Terima kasih.